Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Agus Farisan di channel ini Nah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan tulis 5 Dari salu-salu Google Classroom Yaitu membuat tugas dan nilai hasil kegantian dari siswa Nah untuk membuat tugas terlebih dahulu kita masuk ke tugas kelas Kemudian kita buat, kita buat tugas Kemudian tugasnya Ratihan 1 Bulan berpangkat Kemudian Jawablah dengan Jawabannya yang paling Lalu kita beri tengah foto Kemudian ketiknya adalah berpangkat Kemudian kita tambahkan Saya sudah membuat di microsoft Sopo Sopo pilihnya Kita tambahkan Kemudian kita bagikan Untuk semua siswa Kemudian kita ditulaskan Nah untuk tampilan siswa Kita akan muncul seperti ini Untuk tampilan siswa akan nanti ada Satu-sopo pilihnya Satu-sopo pilihnya Satu-sopo pilihnya Satu-sopo pilihnya Kemudian kita akan muncul di dalam Nah untuk menyelesaikan Misalnya kita menggunakan akun Salah-salah siswa Kita lihat tugas Kemudian kita selesaikan Nah ini tampilannya Bisa nama Kelasnya Bisa di sini 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 Next Nah ini adalah Kampiran dari soal Soal yang berita Misalnya kita jawab saja Di sini ada Seperti soal Dan satu Kampiran dari soal Lanjutnya kita tanggai Tugas telah Diselesaikan Kemudian kita tanggai Kemudian kita tanggai Kemudian kita tanggai Lalu kita tanggai Tugas Dan di sini Nah sudah Ada yang diterahkan Satu-sat Yang diterahkan Nah ini sudah serahkan Kemudian Nah terlebih yang menggunakan Microsoft Kita bisa melihat Kita bisa melihat Hasil dari pekerjaan Siswa Nah Siswa Tersebut Hanya Untuk ada skor 20 Berarti hanya ada 2 jawaban yang benar Jadi kita berikan ini Untuk bisa dilihat oleh siswa Kita kembalikan Saya berikan komentar Belajar Lebih Lagi Semoga Ditulis Selanjutnya Nilai Hasilnya Bisa Lebih Baik Ini Kita Kemudian Kita Kembali Ke siswa Nah Di siswa Ini Nah Ini tampilan Di siswa Nilainya Sudah muncul Yaitu Untuk Nilai 20 Kemudian Ini Siswa Dapat Berinteraksi Dengan Pengajar Segini Misalnya Jadi siswa Dapat Berdiskusi Dengan Pengajar Melalui Feedback Dari tugas Yang telah Diselesaikan Nah Begitu Untuk Jual-jual Yang lain Bila telah Selesai Menyelesaikan Maka Statusnya Adalah Diserahkan Kalau belum Maka Masih Yang Proby Tugaskan Ini Komentar Dari Selesaikan Oke Demikianlah Tugas Kelima Yaitu Membuat Dan Mengaksanakan Penilaian Terhadap Siswa Atau Pusat Kedidik Nah Demikianlah Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Terima kasih.